Mungkin bukan sebel sih, mungkin agak heran aja kayak... Kok lo bisa memikir gitu sih? Kok lo longgar banget sih gitu kayak... Apa ini? Sekerong banget kanan sih? Enggak, dia kayak ngatur rambutnya bagusan gini deh kayaknya. Kayaknya bagusan pake kacamata deh. Kayaknya bagusan kamu berjodoh sama dia deh. Kayaknya kamu begini kayak... Lo mati lirup gue gitu? Iya, kayak... Kok gitu? Boleh apa kali-kali sebelah ditang tamu? Sebelah boleh, gapapa silahkan. Masih dirinya juga ya? Gapapa. Gapapa dia. Gening banget orang ya? Gapapa, ternyata lu kalau... Boleh loh, masih lebar loh. Ternyata lu sebelah dia... Habis selesai cuci pake pasir. Orang bisa ganteng begini makan apa sih Mar? Sama aja gak sih? Apa? Enggak lu makan apa? Gue mendendek. Enggak sama pur. Oh pur ya, kadang meroto. Lu ada ini nih Mar? Ada blasteran nih Mar? Iya ada blasteran. Mana sama mana sih Mar? Arab, Belanda, Jawa. Oh begitu. Kalau gue dapet jawanya doang makanya begini ya? Iya. Blasteran Jawa sama sapu hijuk. Jadi begini. Tadi India. Beberapa waktu lalu kita ngobrol sama Raeval. Oke. Di sini juga. Cuman dia pake sendal. Dia lupa banget. Dia lupa banget. Yang kapan? Ya waktu episode ada beberapa waktu lalu sama Raeval. Raeval apanya? Sahabatan temen liburan. Bener. Kita temen ngetri bareng. Jadi waktu itu kenal terus gak sengaja dateng ke acara liburan di DR Labuan Bajo. Terus jadi temenan deh. Jadi temenan gara-gara liburan di Labuan Bajo. Oh yang temennya si Fefe. Iya dia juga temennya Fefe. Fefe temennya ganteng-ganteng ya? Iya. Itulah bagaimana caranya lu biar bisa dapet cowok ganteng. Lu temennya amat yang ganteng-ganteng. Karena kan kena kesil kalian ganteng-ganteng. Makanya baru mau kenalan kita. Ngomong-ngomong kan kita ada sukanya bareng. Oh iya. Kucing ganteng gitu. Oh iya iya iya. Sebenernya suka sama semua hewan sih. Anjing, kucing, apapun itu. Cuman yang memang piara di rumah paling banyak sih kucing. Berapa ya ada berapa? Ada lima. Lima di rumah sendiri. Di rumah papa ada delapan mungkin. Goks! Ini di rumah dia ada berapa? 40 kucing lo. Lebih lah. Lebih ya berapa? 60? Lebih ke shelter ya banyak banget. Lebih sih. Jadi dia bisa gini nih Mar. Oh benerannya sebanyak itu? Benerannya sebanyak itu. Dia bisa gini deh. Pulang MC misalkan. Ketemu kucing di jalan sendirian. Keder mau kemana. Dia selalu bawa makanan kucing. Oh bagus ya. Karena kalo kucingnya gak makan dia makan. Genil lah. Iya terus ditanya kalo dia gak ada junturungannya apalagi masih kecil suka dibawa di PR sama diri. Oh bagus. Bagus banget. Betul. Iya kesamaan. Kenapa Mar? Lu suka kucing Mar? Ya jadi kalo gue sih. Engga makan dulu. Iya 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 iya. Kalo Omar kucing, sorry sebelum dijelasin kucing cakep semua kayak yang punya apa kucing segala-galah. Ada awalnya kucingnya cakep-cakep nih. Terus abis itu karena pergaulan bebas lah ya jadi campur-campur sekali. Oh gitu kucing berkoran bebas. Iya iya iya. Jadi campur. Iya pulang-pulang bunting-bunting sendiri gitu loh. Kucing kurang. Dan itu kan bapaknya suka gak tanggung jawab ya. Iya bener. Jadi kita mendidik anaknya dari kecil. Oh kucing gitu ya. Iya. Padahal gak pernah keluar keluar rumah loh. Tuh. Iya disamperin aja dia. Oh di parahannya dibuntingin cabut. Cabut bokapnya. Kucing banget. Enak. Nanti kita yang sama bapaknya yang. Iya fuckboy-fuckboy jaksel tuh ya. Oh iya. Berarti kucing kalo meong bukan meong ya. Wicis. Gaksel. Iya lagi. Awal jatuh cintanya gimana? Mar sama kucing. Maksud gue kayak lo kok bisa sayang itu gitu sama kucing. Kayaknya habit kali ya dari kecil ya. Karena bokap lo gitu. Iya bokap, kakak, semua dari kecil. Nenek di rumah nenek tuh udah banyak kucing. Dari kecil juga mainnya selalu sama kucing. Di rumah selalu banyak kucing. Jadi terbiasa aja sampe gede. Neneknya. Neneknya omar. Neneknya omar ya. Pades banget kucing. Selain kucing ada apa lagi dirumah? Ikan, kucing. Apalagi ya. Udah sih itu. Dulu banyak. Iya dulu ada banyak. Tapi lama-kelamaan udah gak ada yang sanggup ngerawatin sih. Agak repot juga kan. Udah mulai gede, udah mulai kerja semua. Jadi udah gak ada yang handle. Siapa kucing-kucingnya? Orangnya. 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 Nah gue bener gue kalo orang bilang ada namanya tangannya tuh anget. Eh untuk miara hewan itu jadi kayak lu gitu. Gue pernah miara cupang aja gue mati-mati semuanya. Bener padahal tinggal gampang tuh cupang. Iya, iya. Kak gue kasih makan. Kak gue kasih makan. Kak gue kasih makan. Jadi kalo ngomong gitu dia sakit deh sakit hati. Gak gak gue. Maksudnya gak cocok. Ada kan orang yang gak cocok miara. Ada tangan dingin. Iya. Dingin kali ya bukan anget. Kok anget sih? Oh udah ganti. Soalnya gue pernah miara klinci gak bisa. Gak. Itu juga tuh. Katanya ada yang. Katanya ada yang bilang berkaitan dengan CEO. Gak tau sih percaya gak percaya. Iya cuman katanya. Carin duit malem-malem. Iya deh lu tinggal jaga Lily. Iya. Iya. Tetangga tetangga dia gak pernah keluar rumah. Iya. Iya. Itu juga. Iya gue ada yang di depok ya. Iya gue ada yang di depok itu. Lu berarti dulu ini ya man. Awalnya nih selain ngomongin kunjung. Awalnya lu tuh apa dulu sih iklan dulu model dulu. Langsung film sih man. Eh. Banyak informasi yang aku terima. Kayak di media gitu. Tertulisnya tuh dulu model. Iya makanya gue konfirmasi langsung nih. Ya. Padahal. Sebenernya. Sebenernya gak mahasiswa. Jadi gak ada. Oh iya mahasiswa biasa. Mas cuma buat anak kan loh. Iya benar. Iya marju. Jadi modeling itu sebenernya cuman sekedar bantuin temen. Kayak mar bantuin dong gue punya brand ini mar ini dong. Cuma bantu-bantu. Karena ketampangan. Iya gitu lah kurang lebih. Jadi kayak cuman sekedar bantu-bantu temen aja. Bukan profesi. Iya. Tapi orang mau nganggep dari situ. Iya. Kenapa telurnya? Terus gara-gara suka antar ponakan casting iklan. Dia suka iklan masih bayi gitu anaknya. Terus casting directornya liat. Terus kayak ngajakin iseng cobain iklan. Akhirnya syuting iklan pertama kali. Terus ya itu jadi jalannya ternyata. Lama jadi iklan ya mar. Iklan. Terus sekarang lebih banyak di dunia acting. Bener. Film. Film series. Series ya kan. Sebelumnya kita gak ketemu sih gue ngemsin acaranya dia. Tapi virtual. Virtual. Gitu. Nah ini di film lo sejatuh cinta lo sama jatuh cintanya sama hewan gak? Parah sih. Jadi dulu waktu awal-awal syuting. Waktu itu kan pernah stripping juga ya. Lumayan lama juga di stripping. Stripping sinetron. Pada saat jalanin stripping sinetron. Ternyata pressure banget. Karena itu bukan passion. Bukan minat. Bukan tujuan. Gue gak apa-apa lebih sering syuting daripada sering nunggu. Apa yang bikin lo merasa itu pressure dan lo gak nemu passion lo disitu? Itu di judul kedua terutama. Itu sampe satu tahun kita syuting gak nemu enjoy nya sama sekali. Karena memang ya anak mahasiswa ya. Biasanya kita kupu-kupu kuliah. Pulang main. Enjoy. Tiba-tiba harus di satu lokasi terus-terusan. Satu lokasi terus-terusan gak ada liburnya. Terus kayak gak ada social life nya sama sekali. Terus juga ya tiba-tiba jadi artis gitu ya. Kan tiba-tiba followers jadi naik nih. Terus orang mulai tau kehidupan pribadi. Di keluarga, keluarga dikorek-korek. Lu gak suka part itunya gitu. Iya mungkin ya. Pasti ada sedikit rasa gak nyaman. Biasanya ibaratnya kita santai. Kita mau ngapain aja bisa nih. Tiba-tiba ada yang komentar. Ada yang keluar jerawat satu orang komentar. Rambut begini komentar. Rambut begitu komentar. Badan kurus komentar semua komentar. Awalnya dari situ ngerasa gak nyaman. Terus juga pressure kali ya. Karena itu kan berkaitan juga dengan rating dan lain-lain. Jadi kayak mungkin euforia baru itu. Suasana baru itu yang nge-pressure jadi ngerasa gak nyaman. Sampai sekarang gak, Mar? Lu ngerasa gak nyamanan dalam artian kayak fans, kehidupan pribadi lu banyak yang komen. Lu masih ngerasa gak nyaman gak part itu? Enggak sih sama sekali. Kalau sekarang udah enjoy. Itu omar cerita awal-awal dulu. Iya, tapi sekarang di film udah enjoy banget. Jadi udah mulai willing untuk terima bahwa profesinya adalah ini. Dijalanin. That's the consequences gitu ya. Konsequensinya. Kalau begitu ya gue terima. Iya dan pada saat masuk entertainment pada saat itu juga aku ngasih konsekuensi yang sama. Ke semua temen terdekat. Ke keluarga. Dan pada saat itu masih ada pacar. Mulang gitu juga ke pacar. Kasih tau bahwa resikonya begini nih. Pacar lo dari dunia showbiz juga bukan? Bukan. Bukan. Bete deh pasti ya? Pasti pada saat itu. Jadi ya. Ya sebuah bete waktu itu. Ke keluarga. Ke keluarga. Ke keluarga dan ke temen-temen juga dikasih tau bahwa kalian juga akan kena imbasnya gitu sih. Terus di jalanin awalnya stressful tapi lama-lama enjoy. Dan pada saat off shooting baru ngerasain ternyata kangen juga ya sama acting. Dari situ tau bahwa ternyata ada kecintaan. Ada passion. Sama acting. Tapi tinggal bagaimana peran yang pas. Suasana yang mendukung. Sama ngerasain kangen duitnya belum. Pasti. 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 Ada satu fakta yang diberikan dari seorang sohabat dari Omar Daniel. Apa katanya? Faktanya adalah. Apa katanya? Kalo lagi jalan-jalan atau nge-trip suka bad mood. Bucul atau tidak? Emang moodnya gak stabil kali ya gak tau deh. Barangnya moody. Moody. Apa yang bisa bikin lu kalo lagi trip terus lu bad mood. Tiba-tiba lagi aja. Apa tuh? Apa misalnya. Ah tiba-tiba lu check-in. Ih belum boleh check-in aja ya udah capek. Jadi bad mood. Hal-hal kayak gitu atau apa? Kira-kira kalo lu yang bisa bikin lu jadi mood swing gitu. Apa ya? Ini contoh simpel. Misalkan kita jalan nih bareng. Kita bertiga nih. Kita nge-trip bareng gitu. Begitu nyampe kayak. Eh si temen gue nih nyuruh gue nyusul nih. Gue cabut bentar ya. Oh itu bete lu tuh. Bete kayak. Kita kan udah willing untuk bertiga nih. Kita mau have fun bareng gitu. Kalo bete gitu lu ngapain? Kalo itu sampe temen-temen lu pada tau. Ih dia lagi bete tau. Engga gue emang gabisa kontrol muka sih biasanya. Oh oke. Tapi. Jadi lu langsung muka lu guteknya lu. Ya gue paling diem doang. Gue paling diem doang. Kayak gak seru aja. Biasanya kan kayak fun. Kita mau sama temen-temen deket. Biasanya gitu. Cuma mungkin mereka bisa liat dari ekspresi. Dan dari gesture-nya aja sih. Ini kalo sekarang gue takutnya dia lagi ngegemut nih. Nah gak diem buat kalo lagi. Berarti kalo lu liat lagi di jalan-jalan kalo nge-trip. Omar tiba-tiba diem. Nah berarti ada yang salah tuh. Berarti juga itu berlaku juga gak ke fans-fans? Iya. Kan lu harus jaga terus mood lu. Kan orang mana mau tau lagi capek mau apa. Engga sih untungnya sih baik-baik aja ya. Kalo fans aman ya? Fans aman. Karena kan memang gak ada kayak. Oh gak nyampe ke dalam ya? Iya. Dan gue kalo lagi capek. Oh aman wadadah wadadah. Cuman langsung gitu. Engga sih. Malah sebenernya kalo kayak begitu kita lebih ngehargain ya. Karena pasti dia tuh effort. Iya. Dari jauh. Dia pake transfer. Kecuali kalo agak brutal kali ya. Kalo sampe kayak nyubit, nyakar, naibang, apa gitu. Mungkin agak kesel lah. Wajar loh. Kalo ke temen mungkin sampe kerasa bete nya. Karena kan masuk ating. Kan temen. Kayak. Ada tau buat gimana gitu. Iya sih lu rese. Udah tau jauh-jauh malah dulu gitu. Iya. Tapi kalo ke fans. Tapi ada gak komentar-komentar fans yang bikin lu. Karena kalo ketemu. Lo hargai karena dia effort. Kan kalo cuman ketemu di jempol doang. Alias komen. Suka nyebelin tuh. Lo pernah gak ketemu. Ya aduh nyebelin lagi nih. Apa sih? Iya. Mungkin bukan sebel sih. Mungkin agak heran aja. Kayak. Kok lu bisa bikin gitu sih? Kok lu longgar banget sih gitu. Kayak. Apa ini? Sekerobar di mana? Makasih. Dia kayak. Kayak ngatur. Kayak rambutnya bagusan gini deh kayaknya. Kayaknya bagusan pake kacamata deh. Kayaknya bagusan kamu berjodoh sama dia deh. Kayaknya kamu begini kayak. Lo gak tuh hidup gue. Iya. Kayak. Kok gitu. Emang kadang-kadang. Netizen itu amazing ya. Kayak. Kan gue. Gak tau semuanya ya. Iya kan gue bikin tuh. Gue ada bikin tiktokan lah sama pegawai-pegawai. Gue joget-joget kan ya. Iya. Terus kok bisa sih. Ada yang ngomong gini. Kayaknya yang belakang gak pake CD dah. What the heck. Iya kan. Mereka tuh kayak matanya tajem banget. Yang belakang satu yang belakang. Masa kok ngomongin? Gue aja gak. Gue sama sekali. Gue gak merhatiin. Emang si Brian gak pake CD? Emang lu gak pake CD Brian? Gue tanya. Walaupun bener ya. Walaupun bener ya. Kata dia sih pake. Cuman kadang-kadang ada netizen ngomong gitu. Ya what the heck. Kok bisa sih siapa yang liat itunya gitu loh. Iya. Orang lagi joget-joget kenapa yang diliat. Si Tunya. Segala deh pokoknya segala sesuatu. Ini beda fokus ya. Pernah ngalamin bad mood gak Mar? Wajar kali ya. Iya sih. Orang pasti ya. Jadi wajar-wajar aja kayaknya. Tapi karena itu yang tadi balik lagi. Tapi bisa mungkin kita kontrol ya. Kontrolnya masih. Iya sih. Kayak udah yang kayak sinetron lain. Ada aja sih. Kan sekarang juga kan judulnya syuting kan. Oh iya 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 iya. Aku mau diam aja. Ada aja. Si Omar kok lagi bete. Katanya suka gigitin kuku kaki sih. Gitu. Mas segini. Iya. Bener Mar. Tangan kali ya. Buat kaki jauh banget. Iya iya iya. Tapi lu masih nyaman. Masih nyaman sendiri apa? Ada pasangan sih mar. Duh waktu lu bencong. Eh lu bukan kekawin dah sama kaki. Apa kaki. Tapi gimana. Jadi ku tanya dulu. Kenapa lu suka guguti. Aku tangan. Iya itu bad habits yang berusaha dicegah. Tapi semenjak ada covid. Mulai berkurang jauh sih. Iya iya. Karena kita lebih hati-hati ya. Dulu sih masih. Masih sering banget lah kurang gitu. Itu tuh refleks ya. Zet gitu ya. Iya iya. Lu pernah gak mar. Lagi gigitin jari. Abis jari orang. Kan gitu dong. Harusnya dari tadi itu doang. Tahan. Sakit. Ini lip on. Gue benahin dulu ya. Itu. Lu pernah ya tuh. Lu kena kenanya apa? Nyaman sendiri ya mar. Iya lu. Kalau lu emang lebih nyaman sendiri sama temen-temen gitu. Banding sama pacar temen-temen mar. Iya. Beda kali ya. Kalau sama pacar itu pasti beda. Sama temen tuh beda. Mood dan vibesnya pasti berbeda. Iya iya. Pacar ada? Untuk saat ini gak ada. Tapi deket ada. Itu maksud gue. Kenapnya dalam. Lu udah amah kan sendiri. Jomblo lama kan. Gue tau sih. Namanya Hos Mulek dong. Tapi ya. Tapi gue liat ya. Zaman sekarang itu orang lebih banyak yang pacaran tanpa kayak. Kamu mau gak jadi pacar aku. Terus mereka pacaran. Jadi kayak. KJDA gitu. Kita jalani dulu aja. Apa namanya? KJDA. KJDA. Kita jalani dulu aja. Itu jadrohnya kayak kesannya PHP kali ya. Kalau kesannya nggak. Tapi enggak. Tapi kenapa dong kalau gak jadi. Jadi ya pacaran. Tapi gak perlu sampai kayak. Mau gak jadi pacar aku. Gak ada. Kalau jaman dulu kan kayak gitu ya. Iya. Zaman sekarang tuh udah jarang banget orang begitu. Kayak temen-temen gue berapa nih pacaran. Gue udah pacaran 3 tahun. Lo dulu nembak gimana? Gak ada nembak. Lo gak nembak. Ya udah duit aku aja. Udah jalan. Selain jalan. Dan lo tau gue suka sama lo. Lo suka sama gue. Udah itu kan udah pacaran namanya. Gak usah. Kau mau jadi pacaran aku. Intensitasnya juga sama. Trapannya juga sama. Iya. Tetapi. Itu dia tadi. Kalau sendiri emang udah lama. Ya kan ada yang lagi deket. Tapi kalau film. Ada proyek baru loh katanya. Pasti dong. Yoi. Pasti. Amma Mas Anggi Umbara ya. Bener. Itu salah satu wishlist gue juga tuh. Selain reading sama Mas Hanung. Di direct sama Mas Anggi Umbara. Dia udah dua-duanya. Di film yang matuh itu Mas Hanung. Yang ini Anggi Umbara. Gue udah. Lu udah sama Mas Hanung udah? Satu scene. Anggi Umbara udah? Tadinya dua belas scene. Ilang semua. Tinggi lima. Apa Anggi Umbara? Anggi Umbara. Nanti kita tanya. Kemana nih tujuh scene yang ilang itu. Yeay. Kau pengen. Lu ada proyek baru apa sama Mas Anggi Umbara? Ya judulnya I Will Survive. Sebuah film yang menurut gue itu konsepnya luar biasa keren ya. Terus juga itu kayak my first trailer movie sih. Nah. Lu ceritanya ntar lebih panjang lagi. Baru gak. Besok. Bentar. Tunggu sama temen-temennya banyak yang kesini juga. Oh gitu. Cakep-cakep lu temennya. Jelas lah. Cepatnya gue liat muka lu doang. Target dia nih nge-host disini sampe dapet cowok. Halo udah gue coba udah nggak sih. Gue carinya seumurnya apa yang tua nggak apa-apa. Nah anaknya padai indro mulu. Mar, thank you Mar. Nanti kita kabur lagi ya. Siap. Oke Omar Nami. Tapi nanti ada case yang lainnya dulu dari I Will Survive akan ngobrol sama kita. Oke. Bye. Bye.